Ratusan pelaku jasa pariwisata maupun perbankan di Manado Sulawesi Utara mulai menjalani vaksinasi gelombang 2 yang menyasar pelayanan publik pada Jumat pekan lalu. Vaksinasi dipusatkan di Geraha Gubernuran HV Worang Bumi Beringin dan dipantau langsung oleh dua menteri yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Saat meninjau vaksinasi bagi pelaku jasa pariwisata dan perbankan, Sandiaga Uno tiba terlebih dahulu sebelum Budi Gunadisadikin yang diketahui turut memantau proses vaksinasi di sejumlah titik di kota Manado. Pelaku jasa usaha pariwisata menjadi salah satu kelompok yang mendapat prioritas pemerintah untuk vaksinasi tahap 2 mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Dengan dimulanya proses vaksinasi bagi pelaku jasa pariwisata, diakini sektor pariwisata yang sempat terpuruk akan perlahan mulai bangkit. Dan hari ini pelaku pariwisata memfaksinasi di graha di kota Manado, selesai utara. Selesai utara ini adalah salah satu dari destinasi sektor pariwisata. Karena itu, demi dari 34 juta pelaku pariwisata, Pak Aikas sudah membantu untuk memfaksinasi. Kita ingin mengembangkan alat-alat, memotivasi agar kita segera bangkit. Kita segera bangkit. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan setidaknya 181 juta masyarakat Indonesia akan menerima vaksin COVID-19. Setelah diawali dengan vaksinasi gelombang pertama bagi tenaga kesehatan, saat ini pemerintah tengah mengejarkan vaksinasi gelombang dua bagi kelompok masyarakat umum. Januari kita ada 3 juta, bulan Februari kita masuk 7 juta, bulan Maret 11 juta. Sampai akhir Juni kita insya Allah bisa bawa 90 juta. Dari kebutuhan total 363 juta. Jadi teman-teman juga saya sampai nggak, sampai itu bulan Juni baru sekitar 24 persen dari kebutuhan vaksin. Karena vaksin ini barang langkah rebutan di seluruh. Di Sulawesi Utara sendiri proses vaksinasi gelombang dua sementara berlangsung. Diproyeksikan ada 367 ribu warga yang dijadwalkan menerima vaksinasi, termasuk di dalamnya pelaku pariwisata, lansia hingga pelayanan publik lainnya. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.